Hi guys, it's Megha Lydia Feng and Daniel Bauski. So kali ini kita akan ngebahas di sesi Libas, Lydia Bahas Skin Care. Nah yang mungkin kalian udah tau, yang sesuai kontennya, yang bakal aku bahas kali ini sama suami aku adalah Braille Blackhead Mask. So guys, ini muka kita zoom banget ya, kita bisa liat ya Bi, ini muka kita nanti kita bakal bersihin, tapi ini kita bad face, gak makeup-an dan juga gak skincare-an. Aku sengaja mau pakein si Braille Blackhead Mask ini, karena ini tuh sempet viral Bi, di TikTok. Kemarin tuh di TikTok ya, orang tuh, temen aku juga udah sempet pake, dia tuh sampe komedo kayak di t-zone-nya semua disini tuh kayak keangkat semua kayak gitu. Bahkan kayak, kalo misalnya you kan suka nge-shave nih, you suka nge-shave gitu, kalo misalnya ada in-ground hair gitu yang kayak bulu bisa numbuh di bawah. Kulit, itu juga bisa keangkat. Wow. Ya, dan ini maskernya, ini dia namanya Blackhead Mask, tapi dia tuh bentuknya kayak serum, kayak nail polish. Coba kita buka ya. Berarti ini kuat banget ya? Kuat, harusnya sih kuat ya, dan katanya pas dicabut juga agak rada-rada pedih gitu. Kayak wax gitu ya jadinya ya. Nah, ini coba deh, ini bentukannya tuh kayak ini ya, tuh bentukannya tuh kayak nail polish ya Bi ya. Coba deh, kamu cuyum deh bau gak itu coba? Buka. Gak ada baunya sih, menurut kamu gimana? Gak ada baunya ya? Jangan kesentuh dulu. Bau. Berapa? Ada baunya sih, agak-agak bau acidic dikit. Nah, tadi kita udah buka, dan kita udah masih juga, ini tuh original, karena tadi kalau original ini, disininya tuh ada hologramnya tuh. Ada barcode and hologram. Iya, ada hologramnya. Terus udah gitu juga pas aku beli di Shopee, tempatnya di Bailey Official Store-nya, ini tuh dia juga dapet kayak, apa sih ini yang buat tarikannya ya? Apa sih ini kalau nanti kamu, di pad, nanti udah keren dicepuk. Oh, berarti ini diolesin ke pad, baru tempel ke hidung? Enggak, diolesin dulu kesininya, baru nanti di tempel gitu. Iya, dan pastinya ini aku semuanya beli ya, buat harga satu set ini harganya Rp80.000. Oke, good deal. Oke lama hari, sekarang kita penasaran sih, jadi aku, aku buktikan kamu kan, aku sama dia ini, pore-pore-nya ini gede banget nih, terus lagi banyak, kayak komedo-komedo sama hitam-hitam. Jadi aku juga penasaran, kira-kira bakal keangkat ya ya? Gimana lu tau? Mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Oke guys, jadi ini wajah kita udah bersih, tadi kita udah pakein toner juga, dan ini aku sebelum kita pake, aku juga bakal ngebahas isi dari produk ini ingredients-nya. Jadi katanya ini konten tri-tri oil dan aloe extract, terus dia juga bakal deeply clean sama purifier skin. Jadi dia bakal deep cleanse gitu, terus apalagi buat kalian yang kulitnya katanya di sini berjabah, terus juga punya kayak komedo-komedo. Terus dia juga katanya kalau dipakein secara rutin, dia bisa mengecilkan pore-pore. Karena mungkin otomatis kalau kita pakein secara rutin, kita cabut kayak komedo-komedonya mungkin jadi menciut ya? Mungkin ya? Setelah komedo akan angkat, mungkin dia otomatis menutup sendiri. Iya mungkin, ya itu sota ya atau nggak? Itu logika sih, kayak gigi kalau dicabut kan dia ada lubangnya tuh, lubangnya bakal otomatis tubuhnya bakal menutup. Anda pintar, jadi mari kita cobain aja. Jadi kamu siap nggak nih? Jadi ini katanya, cara pakenya adalah setelah kulit bersih, pakai warm towel, katanya suruh pakai anduk anget dulu, terus buat open pore-pore-nya, buat membuka pore-pore-nya. Terus apply medium to thick layer, jadi medium sama layer yang tebal, off mask, terus di area yang ingin diaplikasikan. Terus jangan lupa ini hindari eyebrow atau bulu-bulu alis. Ya, bulu-bulu yang kamu nggak mau keangkat. Terus abis itu cover the strips, baru udah di-apply, pakai strip-nya itu ditempel, terus di-press, terus tunggu dari 3-5 menit sampai kering baru dicabut. Gimana? Jadi kita pakai compress-nya gimana ya? Harus pakai compress warm towel tool ya? Iya, jadi kita bakal compress dulu mukanya. Oke, jadi tunggu. Guys, jadi karena kita nggak ada anduk anget, kita ingin solusi cepat. Ini aku bakal ada air anget, ini bukan air anget sih, ini air panas. Air panas, kita bakal curupin kapas, terus compress ke lokasi-lokasi spesifik yang tidak berbulu. Ini kepanasan sih, sayang. Ini jangan nggak bisa sih, Vi. Ini kepanasan. Kayaknya ini harus dikeringin dulu kali ya, Vi. Keringin lah. Iya, nanti gua kebakar lagi mukanya. Oh, panas, panas. Panas, panas. Tunggu ya guys ya. Oke guys, ini kita, jadi compress-nya ini kita bagi dua, tapi sudah gitu. Kita pakai tadi air anget, terus di-press dulu, baru di-compress. Ini kita bakal diemin sampai 5 menit supaya pori-pori kita kebuka. Soalnya kalau handuk, ini kan aku di studio, jadi agak susah gitu. Jadi ya, aku bakal nunggu 5 menit dan kemudian aku bakal pakein di daerah yang kira-kira aku banyak kemudian. Kalau aku sih biasanya di sini, di sini sama di bawah sini. Soalnya sama di jidat mungkin. Kalau kamu gimana sama ya? Kalau majority di hidung, di bagian hidung. Oke, jadi ditunggu ya dua menit kemudian. Oke guys, ini kita udah dua menit ya? Udah lima menit ya? Iya. Kalau ini aku bakal buka karbosnya. Oke. Karena kayaknya pori-pori aku udah kebuka gitu. Jadi ini kalau dari si Sri Braily katanya ini merupakan step 1. Oke, aku bakal keren-keren wajah aku. Sekarang kita mulai, aku deg-degan mau pake yang sumpah. Jadi tadi gimana caranya apply? Apply to skin. Apply to skin. Coba ya, ini aduh dulu. Aku takut loh sumpah. Apply ke tempat yang berkomedo, middle to thick. Jadi tebal ya. Langsung ditempel gitu. Ini kalau aku lihat sih cairannya kayak agak thick gitu ya. Kayak pakein putek. Tapi pas aku pake ini kayak ga berasa terisih. Kayak air doang sih rasanya nih. Lihat tuh. Oke, coba bih tempel bih. Oke, jadi dia gini guys. Ini sih pas, aduh ini pas kena ininya ya. Pas kena kertasnya ini langsung lengket loh bih. Coba di 5 menit ya tadi ya? Iya. Oke, coba di tempat yang lain ya. Coba di tempat yang lain ya. Kayaknya agak susah nih pake pikatnya. Brasnya kecil ya? Iya. Jadi mungkin bisa kalau kalian mau lebih gampang bisa ditaruh ke satu wadah terus pake brush yang agak gedean. Oke. 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 Terus satu lagi. Sekarang pakein kamu deh. Yang ini menurutnya DJ Dasper lu ga bih? Perlu. Ya udah aku coba ya. Jangan sampe kulitku. Ini aku udah... Avoid eyebrow ya? Iya. Oke. Oke bih cepet deh. Oke guys. Oke guys. Aku memutuskan kayaknya disini aku ga jadi deh. Karena disini kayaknya ga ada. Jadi aku bakal pake disini aja. Selanjutnya given dia. Ini aku bakal pakein. Ini dihidung sama jidat tuh. Iya dihidung. Ini hidungnya gede sih. Wah hidungnya komedonya banyak banget loh. Aku bakal pake yang tebel ya. Sudut-sudut. Sini-sini ya. Ini bau asidiknya agak berasa. Bau asidik apa? Kayak bau asem-asem gitu. Oh udah gue ngangkat komedo ya. Udah. Nah. Bawa-bawa sudut-sudut. Sampai antara pipi sama hidung. Udah kan? Wow. Gak cukup dihidung kamu ini. Nah. Anggituinnya sih lama-lama udah lengkap. Iya sih lama-lama ini aku udah mulai keras loh. Aduh dia lumayan narik loh. Tiba-tiba jadi gatel ga sih? Perih-perih gitu ya? Iya lama-lama jadi gatel. Terus mau di mana tadi sini? Di hidat. Oh sih ya? Alis. Alis. Alis kebangsaanku. Alis yang precious. Ini lama-lama dia narik loh. Ini kan aku udah mulai ini ya guys ya. Udah mulai. Keting ya guys. Terus dia kayak lama-lama mulai narik. Itu aku jadi kayak takut. Terus tadi digelang 3-5 menit. Pokoknya sampai kering lah ya. Iya. 3-5 menit. Kamu pakein lagi ga? Gak ada udah. Gak ada ya kan? Ini kelebihan. Yaudah. Oke guys. Sekarang kita bakal nunggu 5 menitan. Nanti abis itu kita bakal nyobain. Comotin apa gimana ya. Gimana rasanya? Ini udah hampir 2 menitan. Kamu rasanya ya? Rasanya kayak pedes. Pedes-pedes gitu loh. Agak-agak kayak nyari-nyari ketarik gitu loh. Tuh kalian bisa liat ya. Ini aku zoom. Dia tuh nanti lama-lama emang pas di awal tuh kayaknya basah. Kayaknya lama-lama tuh dia bener-bener narik. Kayak semen gitu loh guys. Cuman bukan untuk peri gak gak? Peri gak ini kamu? Dikit banget. Dikit banget ya. Kalo aku sih rasanya kestarik gitu loh. Nah ini aku punya. Aku punya kayaknya lumayan parah sih. Ini tadi aku kayak pakenya kebanyakan nih. Kalian bisa liat ya. Ini jadi agak karobik gitu. Tapi ternyata lain kali kalo dipakein disini kayaknya harus gak boleh. Kayak ketebelan gitu. Ini aku merasa kayak hidung aku tuh kayak ngeres banget loh sekarang. Kayak rasanya tuh keres banget. Kalo di jidat gak terlalu berasa ya kalo di jidat. Yang paling berasa sih di hidung-hidung kayak samping-samping sini. Sama di sini lumayan berasa. Nah tuh liat. Ini aku zoom dulu ya. Kalian bisa liat ya. Ini aku gak pakein karena kulit aku agak keren disini. Tuh kalian bisa liat ya disini tuh wari-wari. Aku juga gede. Sebenernya boleh kalo misalnya kalian mau pakein disini. Kecuali ini aku tadi liat juga gak terlalu ada hitam-hitung gitu. Makanya aku gak terlalu pakein gitu. Sudah 5 menit. Sekarang kita akan buka. Gimana? Siap gak kamu? Siap? Siap. Siap. Kita akan buka. Yang atas dulu yang atas. Yang atas. Ini vampir Cina. Kok vampir Cina sih? Kan kalo di film-film Cina jaman dulu kan vampirnya di teplok kayak gini. Oke sayang ini langsung apa-apaan apa gimana? Gak ngerti lah udah. Sakit gak? Aduh. Gak ada yang keluar loh. Wow. Kok rasanya kayak enak-enak. Rasanya kayak. Coba-coba. Kayak kulit dilakuan ditarik. Kebayang sih kalo ada bulu-bulu. Aduh. 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 Wow. Wow. Oh my god. Oh my god. Ini aku bakal zoom sih. Oke guys. Aku gak tau kalian liat ini ya atau engga. Cuman bisa liat ya. Tuh ini diangkat semua. Komedo dia yang di idung ya. Tuh liat. Kalian bisa liat ya. Ini. Ini aku zoom ya guys. Wow. Ini keangkat semua ya. Mungkin ada beberapa yang gak keangkat ya. Tapi itu yang bolong-bolong tuh. Kalian bisa liat. Langsung bersih. Tadi sakit gak pas ditarik itu? Lumayan. Gak coba banget ya. Sekarang gilain aku. Aku coba mulai dari sini sayang. Are you ready? Ya. Ah. Gak sih. Biasa aja sih. Yang ini kayaknya atas. Ini juga banyak nih. Oke. Next. Yang bawah dulu deh. Ah. Ini kayaknya banyak nih. Ah. 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 Ya kok feel banget sih. Ah. Pelan-pelan. Ah. Lumayan tuh. Wah. Ini banyak ya. Banyak loh. Sama terakhir yang di idung. Di idung aku coba sedih atau gimana. Ah. 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 Banyak banget. Wow. Ih banyak banget. Sumpah. 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 Banyak banget. Sumpah. Oh my God. Ini aku emang gak pernah itu sih. Gak pernah cabut komedo. Wah jerawatnya langsung pecah tau gak sih. Wah ini nih. I don't know keliatan apa enggak. Tapi ini lumayan nih buat idung aku. Kalian bisa lihat ya. Ini langsung kecabut semua. Ini sayangnya kulit kertasnya putih ya. Kalau kertasnya hitam pasti kalian lebih lihatnya maksimal. Menurut aku itu lumayan bagus sih. Tapi bukan buat komedo yang udah hitam-hitam banget susah dicabut ya. Itu harus kayak di facial gitu. Nah kalau buat masih komedo-komedo yang kalau misalnya dipencetin masih kuat. Ini masih lumayan ngampu ya. Dan menurut aku juga pas ditarik itu gak sakit loh. Cuman abis itu ya kulit di hidung aku ya rasanya agak apa sih agak kering aja. Nah ini di hidung aku lumayan banyak nih. Kalian bisa lihat ya tuh. Wow lumayan ya oke sih tuh. Tuh yang kayak kecil-kecil gitu. Ketarik gitu. Yang ini yang di jidat, di jidat aku gak terlalu ya. Cuman ada nih. Kecil-kecil cuman lumayan ketarik gitu. Tuh ini yang kayak whiteheads gitu sih menurut aku gak sampai blackheads gitu. Tuh liat tuh. Di jidat aku ternyata lumayan banyak ya. Kecil-kecil gitu yang ketarik. Dan ini adalah yang di dagu aku. Aku gak tau di dagu aku ini ada atau enggak. Harusnya banyak. Cuman di dagu aku tuh kayak udah yang benih-benih jerawat gitu loh. Jadi susah kayak ketarik gitu. Jadi lumayan dikit kalau yang dagu ini. Tuh liat ke diri semua tuh komedo semua tuh. Banyak. Tuh. Oh iya ini nih keliatannya. Ini suami aku udah cuci muka. Dan menurut dia kayaknya ada yang beberapa yang gak ketarik gitu ya. Jadi harus kayak di pencetin. Dibersin bener-bener. Kayaknya mungkin fase pertamanya yang harus dipanasin supaya pori-porinya kebuka itu agak lamaan. Iya. Terus diuap gitu di steam supaya pori-porinya kebuka baru di aplikasiinnya secara merata. Iya kayaknya gitu kurang lama ya worknya ya. Cuman cuman lumayan. Tapi lumayan kok kalau yang udah kayak. Di pinggir-pinggirnya masih ada susah tuh. Itu udah lumayan bersih ya. Lumayan bersih ya. Tuh. Cuman ada yang kayak berapa nih yang kayak gak ketarik nih harusnya dipencet-pencet gitu. Cuman aku gak bener-bener dipencet nanti malah dia jadi iritasi gitu loh. Iya kan. Sama yang kayak yang di corner-corner gitu. Cuman yang ini nih tadi ada. Kayaknya masih ada nisa-nisa dikit. Ini tadi bolong ini tuh sebenarnya ada komedo juga angkat sih gitu lah. Ini selanjutnya guys. Biasanya tadi tuh disuruhnya kalau udah kita pake ya Bi. Disuruh cuci muka. Terus habis cuci muka pake moisturizer. Karena ini kan kering banget. Jadi kita bakal pake face mist. Moisturizer face mist. Sementara aja habis itu aku mau pake. Ya lanjut ke. Kalo misalnya kalian mau tidur ya bisa langsung pake. Kalo menurut aku jangan pake toner atau apa yang ada exfoliatingnya. Karena itu kan kulitnya lagi sensitif nih abis ke tarik gitu. Ditarik komedonya. Jadi mendingan pake yang sesuatu yang hydrating gitu. Krim malamnya pokoknya jangan ada kandungan ngupas-ngupasnya gitu. Gimana ini kayak kita balik lagi ke kameras gitu ya. Karena menurut aku tadi aku juga udah cuci muka nih. Ini kan kalian tau ya kulit aku sensitif. Jadi pas aku setiap pake sesuatu yang agak harsh. Jadi langsung merah-merah. Tapi menurut aku ini lumayan cocok ya. Kalo kita misalnya pake sebulan sekali atau dua minggu sekali. Buat bersihin komedo ya. Ya ga sih? Menurut aku not bad. Buat harga 80 ribu oke sih. Cuman tadi harus di make sure aja yang seperti kita bilang. Tadi kan kita kayak pas harus pake warm towel. Itu menurut aku kurang efektif. Kalo menurut aku kalo misalnya kalian ada mangkok air panas. Itu kalian pake handuk. Itu kayak lima menit kan. Kalian kuapin aja biar kayak pori-porinya. Gapapa muka kalian merah yang penting. Supaya pas ekstraksi komedonya itu lebih maksimal. Jadi gimana nih menurut kamu? Jadi yes or no? Why not? Why not apa? Jadi kalo untuk keperluan di rumah. Dengan harga 80 ribu. Dan bisa aplikasiin sendiri. Dapet kertas, dapet semuanya. Not bad. Tapi kayak minusnya karena aplikatornya terlalu kecil ya. Ya mungkin itu. Jadi untuk posisi-posisi corner. Ataupun posisi yang kayak hidung gitu yang ga rata. Dia itu aplikasinya kurang rata. Jadi kalo misalnya ada brush yang lebih gede. Jadi kayak tadi aku bilang. Bisa ditaruh di wadah lain. Terus pake brush yang lebih lebar. Sekarang hidung aku kayak lumayan kering ya. Padahal aku tadi udah sejuk muka. Terus pake face mist juga. Mungkin habis-habis ini dipakein kayak pelembab kali ya. Ya gak sih? Kamu merasa kering ga? Merasa kayak kingslong. Kayak piring abis disunlighting. Maksudnya apa? Abis berasa kayak keset gitu loh. Di sini juga apa lagi? Ya pokoknya intinya kalian tau ya kalo mulutnya sensitif pasti bakal merah-merah kayak aku. Dan ayo kamu kalo disuri nilai si Braille ini nilai apa-apa? 1-10 ya? Ya. 1-10. I would say 7. 7. Aku mungkin bakal ya. 7 kali ya. Dia tuh kalo komedonya paling komedo muda-muda doang yang masih daun muda ya kakak. Kalo yang udah komedo berat ga? Kalo yang kayak blackheads gitu kayaknya emang harus di facial. Jadi utamanya ya harus facial. Tapi buat home care? Ya untuk pandemi ini ya kita ngajak mana-mana ya lumayan. Oke lah. Kalo biasanya aku saranin kalo kamu udah pake kayak gini nih poli-puri kebuka. Boleh dengan abis itu pake sheet mask yang hydrating gitu. Oke. Yang penting jangan ada kandungan AHA atau BHA yang bisa melupas. Yang bisa melupas. Karena bisa bikin kulit iritasi. Pokoknya kalo di kotaknya nih disuruhnya kalo abis aplikasi kering. Dibersihkan, rinse well and follow with pores refining serum. Ya. Atau moisturizer. Betul. Supaya poli-polinya kembali menutup. Oke. Sekian sudah akhirnya ini kemarin sesuai request. Kita udah nge-review di edisi Libas kali ini. Libas. Rayleigh Blackhead Mask. Kalo misalnya untuk video kedepannya kalian ada request. Pingin barang-barang viral apa yang kita review atau aku. Atau mungkin dia sendiri di konten aku. Kalo bisa comment di bawah ini. Atau mungkin ada request untuk kedepannya pingin apa sih bareng suami. Aku collab bareng lagi. Silahkan. Mungkin apa yang seru-seru. Mungkin ada ide bisa di bawah ini lagi. Ya ga sih? Ya. Ya kan bentar lagi yang menjadi salat program. Since kita pandemi dan banyak di rumah. Jadi kita banyak waktu untuk lakuin apapun yang kalian request. Jadi sebelum kita menutup video ini. Aku harapnya kita masih pandemi PSBB khususnya di Jakarta. I hope. Stay safe. Stay healthy. Jangan lupa. Olahraga. Makan yang sehat. Tidur yang cukup. Betul. Dan? Dan banyak berdoa. Hahaha. Oke guys. Jadi jangan lupa subscribe ke YouTube channel aku. Lidia Fine Makeup. Agar channel aku bisa lebih growing. Dan bikin comment terus buat kalian. And in the end of this Libas video. Libas. See you guys on my next YouTube review. Thank you so much. Bye.